Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bukan yang sudah campuran dengan Bangkok dengan ayam lokal ya teman-teman Tapi kita bicara fiur ayam lokal dengan fiur ayam bangkok Jadi sangat berbeda sekali Jadi banyak sekali perbedaannya Salah satunya adalah yang paling menonjol Yaitu dari sisi muka, sisi wajah teman-teman Jadi sisi wajah itu juga sangat berbeda Sisi tulangan, tulangan itu juga sangat berbeda Kalau ayam lokal itu tulangannya tipis teman-teman Kecil tulangannya Jadi kalau ayam bangkok itu tulangannya besar sekali Jadi tulangannya kasar sekali Jadi salah satu ciri yang sangat menonjol itu adalah itu Teman-teman Jadi dalam memilih ayam bangkok Betina Yang bisa kita bedakan adalah salah satu ciri-cirinya seperti itu teman-teman Jadi dari sisi muka, mata, tulangan itu sangat berbeda Nanti saya ambilin salah satu contohnya Jadi saya akan ambil salah satu contohnya Saya akan perlihatkan teman-teman Nah teman-teman Di depan saya ini sudah ada ayam bangkok Jadi ini adalah ayam Hasil persilangan ayam saya Ini antara jantan si besut dengan biang saya yang maitai Jadi yang dari Madiun teman-teman Nah perbedaannya sangat menonjol sekali Bisa dilihat dari segi mukanya teman-teman Jadi segi mukanya ini serem sekali Kalau ayam bangkok itu Bisa dilihat segi mukanya serem sekali Dan dari segi badan juga kalau dipegang ini Tulangannya keras sekali teman-teman Tulangannya kasar sekali Tulangannya maksudnya besar sekali Tulangannya kasar Beda dengan ayam lokal teman-teman Jadi kalau dipegang ini Tulangnya padat, keras Dan mempunyai postur tubuh yang besar teman-teman Bisa dibayangin, bisa dilihat Tubuhnya besar sekali Seperti ini Jadi ini besar sekali Kalau menurut saya teman-teman Jadi kelihatan sekali perbedaannya Antara ayam lokal dengan ayam bangkok teman-teman Jadi kita bicara dengan Ayam lokal asli Dengan ayam betina yang sudah di Dengan ayam betina bangkok teman-teman Jadi betina lokal itu biasanya Ukurannya kecil-kecil Tulangannya kecil-kecil Tipis-tipis tulangannya Dan mukanya juga tidak seperti ini teman-teman Ini mukanya serem sekali Biasanya kalau betina lokal itu mukanya Seperti ayam biasa Tidak serem seperti ini teman-teman Nah teman-teman Demikianlah jawaban saya tentang Cara membedakan ayam betina bangkok Dengan ayam betina lokal Jadi semoga video saya bisa bermanfaat Semoga video saya bisa didikmati dengan baik Semoga Video saya bisa diterima dengan baik Baik Dan sekali lagi Tidak putus-putus buat teman-teman Yang udah mau bantu saya Dalam bersemangat membuat kontennya Saya acapkan banyak-banyak Terima kasih Berkat hubungan kalian Saya tetap semangat sampai saat ini Dan berkat hubungan kalian Saya bisa seperti ini sekarang Dan juga Buat teman-teman di luar sana Tunggu Moga bantu saya dalam bersemangat Membuat kontennya dengan cara subscribe Like, komen, dan share video saya Juga bermanfaat Oke teman-teman Sampai jumpa di next video Wa salam